Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kita bersama teman-teman Pengangguran Banjarmasin, Banjarbaru dan Marabahan Sedang berkunjung Ke kebun Om Haidir Yang terletak di sungai pantai Baritokwala Bisa kita lihat Kebun yang kepunyaan Om Haidir Ini merupakan lahan gambut Bisa kita tanyakan nanti tipsnya Bagaimana cara pengolahan Lahan gambut Kebanyakan Masyarakat sekitar Berkebun Di lahan gambut ini Menanam tanaman Burkajeruk siam banjar Dan juga Padi Atau persawahan Ini salah satu contoh Anggur jenis trans Yang ada di kebun Om Haidir Bisa kita lihat Tanahnya Tanah gambut Di sini Kopdar kali ini Dihadiri oleh Om Supiadi Yang memakai celana pendek Om Ipung Yang memakai baju hitam Pakai topi Om Ijul Yang memakai Baju hijau Om Rizky Marabahan Yang memakai Baju kuning Terus ada Om CPI Yang memakai Topi merah Dan Yang punya kebun Om Haidir Yang memakai baju putih Dan saya sendiri Di sini Di sini beliau Menggunakan Sistem para-para Berbagai macam jenis Di sini Ada Jupiter Transfigurasi Serta jenis-jenis lain Yang akan kita tanyakan Kepada Om Haidir Persiapan Atau Om Haidir Sepanjang Kebunnya nanti Akan ditanam Anggur ya Katanya Tumpang sari Sama jeruk siang banjar Seluas mata memandang Akan jadi Kebun anggur Ini kita Ingin memotong Entres banana Yang diwakili oleh Om CPI Paman Ini buat apa Om Entresnya Buat dibagi-bagi Oh iya Nah dibagi-bagi Buat teman-teman Yang ingin Nyambung jenis banana Jalanan-jalanan Bila desmal Nah Sudah diresmikan Pemotongan Paman Bila paman Dibangun Bisa diakan Ada lebih dari 15 Matanunas 30-an 30-an Matatunas 30-an Matatunas Katanya Teman-teman Kalimantan Pelatan Inilah Konsekuensi Di kebun Liar ya Om Ganas sekali ini Belalang ya Anuhamanya Belalang Belalang Luar biasa Biasanya Pakai apa Om Plasisidanya Om Yang murah-murah Yang murah-murah Tinggal setengah bulan Sebulan Baru yang pakai yang mahalom Ini jenis Mundrop Nah Gimana teman-teman Di geroroti bilalang Gimana Berani enggak MD ditaruh di alam liar Nekat Nekat Ini rutsoknya Maka jenis apa Kebanyakan Om Isabella CBR Yellow Belgi Terakhir Yang uji ketahanan Kober Ini yang Kober Yang paling Baru Rutsoknya Apakah Tahan Jamur Kertahan Jamur Kebanyakan Maka Rutsok Lokal Disini Maling Bagus Isabella Kertahan Kober Oh iya Pengakarannya Kita lihat Nanti kita update Lagi om Ini salah satu Trik dari Om Haidir Menggrafting Menggunakan Sungkup Karung Bisa kita lihat Hasilnya Ada disitu Contohnya Ini contohnya Jenis Pera Yang sudah Seprut Rutsoknya Apa nih om Bela Bela Ini rustoknya Ini sisa Sisanya Ditancap Sisa Potongan 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 Ditancapkan Hidup Syukur Tidak 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 Pengelahan Tanah Tips dan Triknya Bikin Lubang Dulu 60x60 Terus Terus Dikeluarkan Dijemur Sekitar Setengah Bulan Campurannya Apa Campurannya Pasir Terus Kembakar Petrogonik Kohe Kambing Untuk Perawatannya Sendiri Gimana om Treatment Pupuknya Atau PH nya NPK Ponska Ponska Sementara ini Ponska Kalau Untuk Penyiraman Airnya Gimana om Disini kan Asam nih Airnya nih Cara mengakalinya Gimana nih Ini Sementara Pakai Air hujan Air hujan Dulu lah Air hujan Dulu Cuma Ini kan Karena Ini Sudah Dikapur Air yang Diano Netral Yang Asam Sudah Netral Atau Air yang Dianya Sudah Ditreatment Kapur Kapur Kalau musim Panas Ini kan Bersih Sementara Sampai Itu Dikasih M4 Rikanan Sementara 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 Airnya Disini lah Ini kan Tanaman Air Tanaman Liar Airnya Masih Asam Airnya Masih Asam Jadi Disitu Nanti Sumber Air Beliau Buat Menyeram Tanaman Tanaman Di Bersungkup Bersungkup Cuma Memakai Karung Memakai Para Film Ya Om Rucuk Isabella Dua-duanya Jatil Nah Dua-duanya Ini Apa nih Satu Seprut Peti Pera 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 Entres Dari Om Rizky Marabahan Om Triknya Om Supaya Cepat Jadi Grap Tingan Gimana Om Jangan Dimanjakan Jangan Dimanjakan Kalau Sering Dipoto Ada Hubungannya Om Mitos Jom Sering Dipoto Bisa Busuk Kata Om Ipung Kalau Katingan Kalau Katingan Yang Disininya Sudah Belum Bakar Asal Akarnya Siap Om Tiga bulan dari Grafting Apat Apat Bawa Kembang Tunggu Bunga Yang Buka Apa Tolong Dikasih Tahu Pupuk Pupuk Nya Pupuk Biar Semua Yang Tahu Ini Bagaimana Ini Pupuk Kawanan Kapur Kapur Dua Amit Untuk Netral Yang Biasa Pupuk Rahsia Tolong Dikasih Rahsia Aliran Sesat Bagaimana Pupuk Aliran Sesat Apa Jawab Belum Ini Belum Pakai MKP Belum Masih Pengen Tati Pemlah Belum Menunya Halo Tolong Itu Untuk Bentuk Gerbang Bagaimana Didepan Untuk Bentuk Gerbang Yang Nah Nah Amun Anak Entres Cari Sesuaian Entres Di rumah Bulum Matahari Trans Haydir Trans dari Pak Tri Roban Gret anehnya sumbernya apakah nanti transnya juga bisa seperti di tempat Pak Tri di sini di lahan gambut di daerah sungai pantai Baritokwala ini contoh sumber airnya di kebun Om Haidir air gambut pH-nya rendah alias asam rahasia Om Haidir di kebunnya ada sarang tawon di daun transnya perlu kapur kapur itu pupuk jadi anggapan sebar tahan kapurnya kan terlakan unsurnya apa aja Om? unsurnya mislam? inget sekamentah jangan menggunakan sekamentah ya Om sekamentah itu kayaknya kalau di jeruk aja lah ada sampai umur 10 tahun mati jamur di dalamnya luar biasa lah jamur di akar ya Om jamur di akar yang bentar yang masak ada di lah kemarin buah ano ini seluruhnya ada bunganya bunga PHP pintu gerbang om lah disambut oleh trans single cordon ya Om teralis teralis oh ini ada dua jenis nih yang sebelah kanan trans kiri julian juliannya menderita kalah kalah figor ini nanti tetap di pehara atau dibuang Om? dibuang dibuang aja nanti ya disemprot ya Om? pakai mesin pakai mesin semprotnya lah kalau mesin kemarau lah untuk mesin kemarau kata Om Haidir ada selang buat nyiram kebun beliau ini kelambu apa ini Om? cember kan istilahnya iya cember isinya apa nih Om? isinya bibit-bibit anggur nah bisa dibuka Om? anggur bibit rumput semayan bibit lah disinilah yang pakai sungkup macam-macam nih ada julian angelica apa aja lagi Om? sini Om mf manicure finger epres epres ini di dalamnya suhunya stabil khusus di dalamnya ini apa nih Om? ini trans hasil yang digon tadi oh hasil di lahan tadilah diangkat ya Om? karena waktu grafting itu kan ada 2 ada 3 mata tunas setelah sepertikanya ada yang 4 itu lalu kita cangkok cangkoknya ini kan rostocknya Isabella tetap jadi pertumbuhannya bagus jadi ini akarnya ada kelihatan Isabella ini Isabella berarti ini dari sumber Isabella di grounding terus digrafting jadi lalu di cangkok ya Om? lalu di cangkok nah kalau ini batang galam ini apa nih? pera ya? pera ini sama koakela tadi dikson oh ada dikson oh ada dikson juga lah dari om lupi dari om lupi dari mana nih? dari batul icin nah dari batul icin om lupi terima kasih endres dikson sampai di banjarmasin nah ini membawa bulik kemudian biar dia membukaan bukannya memboksing 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 dulu dikson 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 dari om lupi sakit kepala memperjual bibit sakit kepala nah ini kopdar kita kali ini banyak banyak endres bingung nyambungnya dimana kebanyakan endres silver rusia bagian endres teman-teman maka dihitung kalau macam-macam jenisnya ada silver rusia tadi banana senator bigson sama wakela dan yang lain-lain ini akan saya bawa pulang untuk grafting atau kalau nya gak ada rucok kita semai cutting mudah saja lumayan ukurannya sudah lumayan besar seukuran rokok mile sekian dulu jalan-jalan kita kali ini di tempat kebunnya om haidir selanjutnya akan kita sambung lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati